Putra Amin Rias Mumtaz Rais berulang kali bersuara keras terkait rencana pembentukan pan-reformasi cika politik Mumtaz Rais dianggap tidak sejalan dengan Amin Rais yang hendak membentuk pan-reformasi. Mumtaz yang juga ketua DPP PAN itu terang-terangan membela Presiden Jokowi. Padahal, Amin Rais berulang kali mengkritik Jokowi. Akibat perbedaan pandangan itu, Mumtaz dituding sebagai anak durhaka. Menanggapi tudingan itu, Mumtaz mengatakan dia membela Jokowi bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai ketua DPP PAN. Tidak usah gaduh politik ini. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi. Aku tuh membela Pak Jokowi bukan secara personal, tapi secara kelembagaan, kata Mumtaz saat wawancara eksklusif dengan Rosyana Silalahi dalam program acara Kamar Rosy. Mumtaz mengajak semua pihak untuk tidak bikin gaduh. Sebab, semua negara sedang kesulitan menghadapi pandemi COVID-19. Hari ini semua pemimpin negara itu susah. Negeri super power adidaya macam Amerika juga kewalahan kok menghadapi pandemi ini, kata Mumtaz. Menurut Mumtaz, kegaduhan politik dalam negeri justru akan semakin memperparah kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Karena itu, Mumtaz mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Kalau Pak Amin, Rais menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang, gak jadi gaduh, katanya. Jadi ini, Amin Rais, ngasih api, aku siram dengan air, gitu loh. Ngasih api lagi, aku siram air, tambahnya. Soal tuh dengan anak durhaka, Mumtaz mengatakan setiap salat, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Aku selalu berdoa kepada kedua orang tuaku dan kedua mertuaku, agar bisa menjadi idola bagi anak-anaknya. Tanda Semumtaz Rais Pojok 1 Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!